Hei semuanya, selamat datang di cedalku Disini adalah, debat laguannya ricuan Ada siapa ini? Ada Pahri, ada Sultan, ada Wildan, ada Adimas, ada Biji, ada Devil, ada Fikri, ada Jeruk Mini, ada Duki, ada Andi, ada Fal, ada Imiku, ada Simiju, ada Akbar, ada Rido, ada Zahlung, ada Zidan, ada Pa, ada Kibitsu, ada Kevin, ada Anak Ganteng, ada Adit, ada Fahamu Ada Barat, ada Mujiyati, ada Bocil Kematian, ada Todi, ada Fadil, ada Zaki, ada Renado, ada Satya, ada Aldo, dan ada Freeze Yo what's up guys, selamat datang di channel AKMLBB Jadi, di video kali ini, gue bakal membuat konten tips jago Atlas Nah, jadi, Atlas ini merupakan hero tank yang lumayan OP Namun, saking OP-nya, Atlas pun langsung di nerf Nih, jadi, di season 25, pasif sama skill 1 Atlas udah di nerf Eh, di season 26, pasifnya di nerf lagi cuy Namun tenang, walaupun Atlas udah 2 kali di nerf Tapi, dia itu masih tetep OP dipake di season ini Soalnya, Atlas punya ulti yang bagus banget cuy Yang dimana, kalo kalian pake ulti, nanti kalian bisa narik 5 orang sekaligus Makanya cuy, walaupun udah di nerf 2 kali Atlas tuh masih aja suka di ban Kalo lepas ya, biasanya dipake Ya, pokoknya Atlas ini masih bagus dipake di season ini Oke lah guys, seperti biasa Sebelum kita masuk ke dalam gameplaynya Gue bakal menjelaskan Emblem, build, dan spellnya si Atlas dulu Let's go! Nah, jadi, kalo untuk masalah emblem Disini, gue ada 2 opsi Ada emblem tank Sama ada emblem support Tapi, disini, gue bakal bahas Dari emblem support dulu Nih, buat kalian yang mau pake emblem support Kalian bisa menggunakan settingan kayak gini cuy Sepatu, kalian tambahin 3 kali Highbeard regen, kalian tambahin 3 kali Dan yang paling bawah, kalian ambil yang Pull your slave yourself together Yang ini ya Nah, jadi emblem support Dengan settingan kayak gini tuh Udah bagus banget dipake sama Atlas Tapi, kalo kalian pengen pake emblem tank Kalian juga bisa menggunakan settingan kayak gini HP, kalian tambahin 3 kali Cooldown, kalian tambahin 3 kali Dan yang paling bawah, kalian bisa ambil yang Consusive Blades Nah, itu bebas guys Tergantung kalian Tapi ya, kedua emblem ini tuh Memang sama-sama bagus Kalo kalian pengen tebal Kalian bisa pake emblem tank Kalo kalian pengen gampang untuk montek Kalian bisa menggunakan emblem support Soalnya, kalo pake emblem support Lari kalian kenceng Sama cooldown skill kalian tuh Bakal menjadi lebih singkat Jadi, kurang lebih kayak gitu Kalo untuk Buwil Gua sih biasanya menggunakan Buwil Dengan settingan kayak gini Kalo musuhnya tuh Ada banyak hero DPS Buwil kayak gini Udah cocok banget ya Athena ini bebas Mau diganti radian juga Gak masalah Pokoknya Athena ini Tergantung musuh Kalo misalkan musuh tuh Kayak MM-nya Moskov Moskov, Wanwan Sama Pokoknya yang attack speed ya Moskov, Melisa Hanabi ya kan Nah, pokoknya Ini tuh wajib dipake cuy Tapi kalo musuh MM-nya tuh Kayak Brody Kayak Clean Kalian bisa ganti slot Blade Armor ini jadi Ini cuy Anti Quiras Ininya belakangan aja cuy Jadi gitu ya Kalo untuk Immortal Kalo misalkan pecah Kalian bisa ganti ke item defense yang lain Ini bisa Atau Ini juga bisa guys Nah, supaya Cooldown ultimate kalian tuh Menjadi singkat Jadi kalo untuk build Kurang lebih Kayak gitu Dan jangan lupa Sepatunya beli item Chrome yang conceal ya Supaya bisa ngilang Supaya gampang lah Untuk montek Oke, kalo untuk spell Iya, pake nanya Mau gak maulah Pake flicker Supaya Bisa montek cuy Oke lah guys Segitu aja penjelasannya Sekarang lah kita bakal langsung Masuk ke dalam gameplaynya Let's go Oke cuy Sekarang kita udah masuk Ke dalam gameplaynya Jadi kalo pake Atlas Aku sih biasanya di awal Langsung beli sepatu Roam Yang conceal Dan kalo masih level 1 Aku juga biasanya Langsung Ningkatin skill 2 nya dulu Soalnya Skill 2 Atlas ini Bagus banget Dipake Untuk ngezoning musuh Dan untuk Nge-assistun Kepada musuh guys Jadi gitu Dan kalo untuk gameplay Gameplay Atlas Biasanya ada 2 tipe Ada yang langsung Nge-GB'in MM Dan ada yang langsung Nge-Cover Mage Kalian bebas Pengen milih Gameplay yang mana Tapi disini Aku tuh pake gameplay Yang nge-Cover Mage Soalnya Kalo nge-Cover Mage Nanti kita bakal cepet Level 4 nya gitu guys Tapi itu ya Bebas sih Kalo MM nya pengen DGB Ya biasanya Aku langsung Nge-GB'in MM Jadi gitu Kalo untuk Masalah rotasi Biasanya Di awal tuh Aku langsung Mengamankan Lito Wonder Yang ini Nah Ini tuh wajib banget Didapetin ya Walaupun Hyper aku tuh kebawah Tapi Lito Wonder itu Wajib diambil Soalnya Kalo kita udah mengambil Nanti ada yang Open map cuy Di daerah situ Oke Disini kalo Musuhnya missing Jangan lupa Enemy missing cuy Soalnya kita Gak nge-GB'in MM Tapi tetep guys Walaupun kita Nge-Cover Mage Kalo abis Nge-Clear Minion Jangan lupa Sering rotasi Ke God Land Supaya MM kalian tuh Gak kalah guys Gitu Dan kalo untuk Masalah nge-Clear Minion Atlas ini Lumayan kenceng guys Jadi ya kalian Jangan ragu Untuk Menggunakan skill 2 Dan skill 1 Untuk nge-Clear Minion Soalnya kenceng banget guys Oke disini Pake nanya Langsung kabur lah Daripada mati Mending gue pake flicker Oke Balik dulu guys Santai dulu guys Nah Balik dulu cuy Kalem-kalem Masih belum level 4 Masih susah lah Masih 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 Mencari level guys Oke disini Musuhnya Pada ngerusuh Langsung aja guys Kita pake skill 2 Ayo Mau kemana kamu Wan-Wan Bang ini bang Waduh MM gue Malah nge-lock tanknya Bang Ini Wan-Wannya cuy What the hell Oke mantap Mantap Odet Oke nice Wan-Wannya mati Kalo misalkan kita Pengen level 4 Jangan lupa cuy Ijin Minta Minion Bang Minta Minion bang Nah Kan cepet level 4 nya Kalo misalkan Udah level 4 Baru tuh Kita bakal langsung Nge-setup Turtle Let's go Oke santai Kita openin dulu Disini Jadi gitu guys Kalo pake Atlas Kalian wajib banget Setup Turtle Soalnya Ultimate nya ini Sangat berguna Kalo lagi War 5 Lawan 5 cuy Nah Kita liat Di depan ada Yi Sun Xin Sama ada si Shafir Oke Lagi nge-setup Turtle dia Oke Langsung aja kita Kombo ya Skill 2 Tunggu dia nge-blink Abis itu Ultimate Langsung tuh Skill 1 Nah Jadi ya Kombo Atlas Biasanya kayak gitu Kalo musuhnya deket Kalo musuhnya jauh Biasanya itu Kombonya dipakein Sama Flicker Oke Untung banget ya Disini 1 Dibalas 3 Kalo MM Dia kalah mekanik cuy Kalah dia Sama Wanwan Oke lah Langsung kita bantuin Si Irang cuy Let's go Santai 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 Ini kita tuh Bakal langsung Mungkin Nge-gebein MM dulu aja ya Soalnya si Brody Ini kalah cuy Sama si Wanwan Gitu Oke Santai Kita openin dulu Disini Cari rumput Yang bagus ya Supaya gampang Untuk Menculik si Wanwan Waduh Namun sayangnya Ada Kupra disini Coy Kalem dulu Bang Santai dulu lah Bang Udah tau ada Yusunshin Di depan Ya kan Pecah jadinya Untung aja Untung aja Wanwan udah di nerf ya Jadi Getek lah Ultimate Wanwan Oke mantap Kalo Wanwan yang dulu Biasanya Biasanya sih Kalo aku Pecah ya Ultimate nya Kalo Wanwan pecah Ultimate nya Mungkin tadi tuh Aku bakal langsung mati Cuman ya Untung aja Wanwan udah di nerf Jadi Getek lah Ultimate nya ya Oke santai dulu Nah kalo kayak gini Gue bakal Di rumput sini Dapet momen Flicker Ultimate Nah gitu guys Kalo pake ulti Kalian itu Jangan Sayang-sayang Ulti Walaupun Mau dapet Satu Dapet Dua Dapet Tiga Kalo ada Momen nya mah Ya mending Angkat aja Kalo ultimate Kalian bisa Nguntungin tim ya Kenapa gak diangkat Gitu guys Soalnya Kalo nyari Momen 5 orang Biasanya tuh Susah guys Kelamaan Jadi ya Daripada kelamaan Mending ya Ambil yang ada aja Gitu guys Jangan lupa Balik dulu coy Oke Santai dulu Balik dulu guys Disini Turtle Mau muncul Jadi Aku bakal langsung OTW Untuk Open map Di daerah Turtle Jangan lupa guys Enemy missing ya Soalnya kita bakal langsung Ke bawah nih Gak ke Godland dulu Oke Santai dulu Kalem 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 Oke Aman Aman Musuh aman Disini Aman juga Yaudah guys Ini Turtle Bisa banget coy Soalnya musuhnya tuh Pada missing Gue gak tau kemana coy Kayaknya ke Godland ya Jadi Aduh kan bener Ke Godland Ya Ya Maju 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 Mulu Aduh Brody Santai Brody Ini musuhnya Pada missing Kita disini Bakal ngambil Turtle dulu Gak bisa ngegebein Kamu dulu coy Oke Santai dulu coy Yaudah lah Kita bakal langsung Ke atas Dulu aja ya Waduh Ada kupro disini Oke Santai guys Kalem Kalem Tuh Si Irong dikroyok Mulu adik-adik Aduh parah Men Men Hahaha Makanya bang Santai dulu aja Tunggu aku Ini mah Dia Maju-maju sendiri Mulu Harusnya dia tuh Maju ketika Aku ke atas Gitu Bang Bang Oke Kalem dulu coy Jangan lupa Kita zoning Pakai skill 2 dulu Ini Brody tuh Maju-maju mulu coy Takut gue jadinya Oke Maju Zoning Kukra ada disini Pasti Dia tuh selalu ada disini coy Oke santai Santai Tunggu momen Santai coy Tunggu momen Kalau ada momen Musuh pada maju Baru tuh Kita bisa langsung Montek Namun ya Sayangnya Disini tuh Musuh gak pada Berani keluar Jadi ya Pada ngedok di tower Semua Jadi ya Daripada maksa Mending Tunggu momen Tunggu momen Oke Santai 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 coy Oke Kalem dulu Kupranya kesini Ya kan Halo Kupra Nah kita udah level 8 Sedangkan si Kupra Udah level 7 Beda satu level Cuy Oke Aduh 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 kan Brody Brody Kamu tuh Santai dulu lah Mas Bro Tungguin aku Dia mah gak sabaran Cuy Udah tau Susah ya Nyari momen Sabar bang Tunggu gue What the hell Kamu maju-maju Mulu sih Aduh Bagaimana ini Pasep Santai guys Yaudah lah Yaudah lah Namanya juga Main duo kan Biasanya Kalau main duo tuh Ngasih infonya Susah Cuy Oke santai Aduh 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 Brody Let's go Santai Kalem Kalem Masih belum ada momen Yaudah lah Aku bantuin aja dah Si Brody dah Kasian coy Ayo bang Ayo Let's go Kalau lawan Biasanya aku Tunggu skill 2 nya Abis Nah Kalau kayak gitu Langsung Ultimate Nah Gak apa-apa guys Walau cuma Ulti satu orang Ya gak apa-apa Yang penting MM aku menang Intinya kayak gitu Yang penting MM aku menang Udah gitu aja Oke Ada Yisun Shin Mantap Odet Mantap Ini Yisun Shin Mati Kelas Oke Santai Kalem Aman ya Wanwan udah mati disini Tapi ya Brody nya juga Malah sekarang Cuy Harusnya Bisa di push itu Yaudah lah Gak apa-apa Yang penting disini Musuhnya udah pada mati Cuy Let's go Let's go Kalem dulu guys Mana ini si Wanto Mana ini si Wanto Kalem guys Jadi kalau untuk Rotasi Ya kayak gitu ya Jangan lupa Kalau gak ngegebein MM Sering-sering aja Rotasi ke Gotland guys Gitu guys Oke Santai Santai Oke lah Santai guys Masih aman ya Kalem 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 Nah Wanwan udah skill 2 guys Let's go Maju 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 Mati lagi Anjay Aduh Kamu tuh Tungguin gue Napa Brody Aduh What the heck Man Dia tuh gak sabaran Bangke Bangke Yaudah lah Mau gak mau kan Aku defense sendirian Disini Waduh Waduh Oke Semoga aja Gak di push ya Aduh Bahaya sih Gak bisa guys Gak bisa guys Mati gue yang ada ini Nokan Nokan Dipush Sama si Wanwan Aduh Brody Brody Kamu tuh Tungguin gue lah Brody Yaudah Santai 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 Gue juga males Lawan Hilda What the heck Apalagi tuh Drama kah Oke Santai dulu Kalem guys Masih belum ada Moment guys Kita bakal langsung Ke bawah kali ya Tapi tenang Tapi tenang Musuhnya pada missing Yauduh Musuhnya ke atas lagi Musuhnya ke atas lagi Maaf Brody Aku gak tau Coy Aku pengen open map ke bawah Tapi musuhnya gak ada kan Eh Taunya musuhnya pada ke atas Waduh Waduh Kerja bagus Maaf cuy Maaf cuy Aku lupain poin ya Aduh Tapi ya si Brody ini Memang Dia selalu Maju-maju Coy Jadi ya Aku udah muhak Coy Oke Santai Oke Kalem Abis kita balik Kita bakal langsung Mungkin Nyari moment Coy Memang nyari momentnya tuh Agak susah guys Soalnya musuhnya tuh Gue gak tau Pada ke atas Atau pada ke bawah Yaudah lah Kita openin dulu Disini Ada kupra ya kan Oke Langsung aja kita Stun dia Ayo bang Aku butuh cover Kalau gak ada cover Aku nanti ultimate nya Percuma guys Oke Santai Nah Musuh terlihat ya Ada one-one Ada kupra Santai Santai Kalem Nah Conceal Skill 2 Langsung Nah Dapetin Kita jangan pake ultimate dulu Nah Ultimate nya Pake ke Si Safir sama si Gwyn Nah Ini dia Maksud gue Jadi gitu ya Kalau Untuk Masalah Combo Ya kalian juga Kalau misalkan Conceal nya udah ada nih Kalian bisa pake Conceal Skill 2 Ultimate Skill 1 Tapi kalau musuhnya jauh Kalian bisa pake Conceal Skill 2 Flicker Ultimate Skill 1 Gitu guys Nantilah ada Momen nya cuy Oke Kalem Kalem Masih aman cuy Ini Ngelor juga bisa sih Soalnya musuh kan Udah pada mati Jadi Ngelor juga bisa sih Ini mah Oke bang Oke bang Jangan lupa ngepuss ya Ngepuss itu baik cuy Jangan lupa ngepuss Oke Yi Sun Sin disini Sekarat Pokoknya dia Balik aja Oke Wan-wan nya Wan-wan nya udah skill 2 belum Belum ya Oke lah Santai lah Oke mantap Mantap Kita tungguin disini Awas brody Kamu Aduh digeng lagi nanti Mati lu Oke santai 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 Kalem guys Oke Aduh Ini kita kena Ulti Yi Sun Sin mulu guys Dari tadi Oke Lawan menghilang dari lane cuy Awas pada missing Gue gak tau musuhnya pada kemana Pokoknya Jangan maju-maju dulu guys Kalem Santai Santai Mana nih musuhnya Gue deg-degan nih Mana nih musuhnya Oh kan Nah kan musuhnya pada keatas Anjay brody No Yaudah lah Ngelor aja lah Yaudah lah Ngelor aja lah Bangke Bangke Udah tau musuh tuh pada missing kan Pada ngilang Semua di map Masih aja maju-maju Anjay Kayak Punya nyawa 90 aja tuh anak Oke Yi Sun Sin nya masih disini Aman lah Pokoknya aman ya Yaudah guys Langsung aja guys Jangan takut Jangan ragu Langsung aja ngelor Oke Langsung takutin pake skill 2 Nah Jadi skill 2 Atlas ini Udah kayak ultimate Yuzong Dia bisa nakutin musuh guys Mantap Oke Kalem Santai 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 Oke kita pun udah dapet lore Jadi ya Ini mungkin bisa nge-end kali ya Tapi ya Gak tau guys Susah juga cuy Kalo ada Shafir Biasanya kita tuh Susah nge-end Soalnya Shafir tuh Skillnya nge-burst banget Sakit Nah kan Nah kan Baru aja dapet lore Jangan sampe rata lah Mas bro Oke Santai dulu guys Langsung kita Stun si Gwyn Mantap Jadi gitu ya Oke Mantap dulu Mantap 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 Santai Immortal gua udah jadi Ayo bang Let's go bang Let's go bang Let's go bang Aku butuh cover bang Supaya ultimate aku tuh Gak sia-sia gitu Let's go Let's go Let's go Mantap Mantap Gila itu si irang Sakit banget Oke Wan-wan udah WON Ayo bang Kesinilah bang Kesini bang Ayo semuanya cuy Nah santai Tunggu momen Kalem 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 Flicker Ulti 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 Kayaknya gua harus ganti HP Guys Ini ultimate nya Kadang bisa dipencet Kadang gak bisa dipencet Aneh emang cuy Oke Immortal kita langsung ganti aja Jadi Blade Armor Soalnya kita lawan Wan-wan guys Oke Santai Masih dengan Menunggu momen cuy Emang susah cuy Cari momennya gitu Oke Conceal Conceal Bang Sini bang Ayo bang Ngumpul lah bang Ayo bang Lu mau sepek gak Kalian mau sepek gak Makanya sini Ngumpul Brother Nah 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 Conceal Conceal Nah Conceal Skill 2 Cari musuh Yaudah Dapet wan-wan Langsung stun Skill 1 Nah Gitu guys Oke Mana nih musuhnya Oke Musuh pada maju nih Santai 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 Tunggu momen Pada ngumpul Langsung ultimate Nah Gitu guys Oke Langsung kita stun Mantap Mantap Waduh Mati gua Tapi gak apa-apa Yang penting Musuhnya Langsung Roto guys Jadi ya Pake atlas tuh Kurang lebih Kayak gitu guys Kalian Ya Montek-montek aja Cari momen Kalau sekiranya Momennya cuma Ada ngangkat 2 orang Ya angkat aja 2 orang kek 3 orang kek 4 orang kek Kalau bisa Nguntungin tim Ya kenapa gak diangkat Gitu guys Oke lah guys Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Oke Thank you Bye Sampai jumpa Sampai jumpa